Halo, berjumpa dengan saya Abem Kesempatan kali ini kita mau memberikan link pada gambar atau mungkin pada tag Oke, disini saya mau merubah desain Oke, disini saya masuk ke desain saja Disini saya mau membuatnya dan masuk ke dalam tabel Dan di tabel ini saya edit dulu Saya klik kanan, tabel Dan saya pilih increase column Otomatis disini satu column Dan disini saya klik dan saya cut Lalu saya masuk ke sini dan saya klik kanan, paste Disini juga saya klik kanan, saya cut Lalu saya masukkan ke daerah ini, klik kanan, paste Dan disini saya mau memberikan horizontal, center Otomatis dia akan berada di tengah Lalu di bagian sini ada tag, saya hapus Saya masuk ke code, area ini saya hapus juga Saya kembali ke mode desain Dan disini saya mau memberikan link berupa tag Saya mau menuliskan asa studio tutorial Saya enter dan saya di sini saya mau memberikan asa studio musik Dan saya enter lagi, saya asa studio movie Saya sudah mempunyai tiga kalimat Dan disini saya aktifkan gambar Dan saya masuk ke insert hyperlink Dan disini saya mau memberikan link Slash slash asa studio dot uuuki dot com Target saya mau memberikan blank Dia akan membuka di window baru Kita memberi link dengan cara seperti tadi Insert hyperlink Atau bisa juga langsung ke bagian properties Disini ada kolom link Dan bisa langsung dituliskan http slash asa studio dot uuuki dot com Target kita beri blank Lalu kita seleksi asa studio tutorial Dan di bawah sini ada link Kita masukkan lagi http slash titik dua slash slash tutorial dot uuuki dot com Dan kita berikan blank lagi Lalu di asa studio musik Saya memberikan link lagi Http titik dua slash slash asa studio dot uuuki dot com Slash asa musik Oke seperti itu Sedangkan di movie Saya juga memberikan link Http titik dua slash slash asa studio dot uuuki dot com Slash asa movie Oke seperti itu Dan disini saya memberikan blank Sedangkan yang tadi Saya juga memberikan blank Open browser Sekarang kita mempunyai penampilan semacam ini Jika kita mengklik bagian atas Otomatis akan muncul di http asa studio dot uuuki dot com Kita tutup Dan jika saya klik di asa studio tutorial Dia akan pergi ke http tutorial dot uuuki dot com Saya tutup lagi Kita tes satu persatu link kita sudah benar apa tidak Nah disini asa studio asa musik Oke benar Dan disini asa movie Di flash saya tekan selalu akan seperti ini Kalau kita online Nanti dialog ini sudah tidak ada lagi Oke sekian tutorial dari saya Sampai jumpa di tutorial selanjutnya